Selamat sore, Ibu-ibu PKP GPIB Maranatha Bandung. Kita berjumpa kembali pada sore hari ini melalui ibadah Pelkat PKP. Ada pun firman Tuhan yang harus kita persiapkan. Dengan petunjuk dari Sabda Bina Umat, firman Tuhannya terambil dari kejadian pasal 14, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, kejadian pasal 14, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk mohon bimbingan roh kudus. Mari kita berdoa. Di sore hari ini, melalui ibadah Pelkat PKP, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Agar kami dalam posisi sebagai Ibu dalam rumah tangga yang menjadi tiang-tiang doa. Biarlah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan segala sesuatu keputusan yang harus kami buat dalam rangka kehidupan bersama sebagai keluarga. Kiranya engkau memberkati, dan firman inilah menjadi dasar dari kami diberkati. Berbicara lah kepada kami, sebab kami telah bersedia. Amin. Kejadian pasal 14, ayat 13 sampai ayat 16, demikian kata firman. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Amram, orang Ibrani itu. Yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu. Saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa saat anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. Tiga ratus delapan belas orang, banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam, berbagilah mereka. Ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hobah, di sebelah utara damsik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu juga lot. Anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat sore, ibu-ibu PKP Maranata Bandung. Firman Tuhan ini pada pasal empat belas, kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke enam belas, itu menceritakan tentang penaklukan satu daerah kepada daerah yang lain. Atau bangsa yang satu kepada bangsa yang lain. Pasti ada banyak alasan-alasan politik ketika penaklukan itu terjadi. Dan karena penaklukan atau peperangan tersebut pasti membawa dampak. Dan kebanyakan dampaknya adalah dampak yang buruk. Itulah yang dialami oleh Lot, saudara dari Abram atau Abraham. Maka ketika mendengar bahwa Lot, saudaranya, melarikan diri atau menyembunyikan diri, Abram pun mulai bertindak. Memang kalau kita membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke enam belas, Lot baru muncul di ayat yang ke dua belas, dan ayat tiga belas baru di situ Abram muncul. Ada yang menyampaikan pesan kepada Abraham atau Abram, apapun itu. Abram, Abraham sama. Orang yang menyampaikan pesan ini adalah orang yang terlolos dari bencana penaklukan tersebut. Atau dia yang berhasil melarikan diri. Ia menyampaikan kepada Abram, orang Ibrani itu. Menjelaskan kata orang Ibrani itu menunjukkan kepada bukan hanya pada suatu bangsa. Tapi pada waktu itu atau pada zaman itu, kata Ibrani itu menunjukkan kepada kelas atau kelompok masyarakat. Dan ini menunjukkan kepada mereka yang hidupnya mengembara. Sehingga kalau kita membaca ayat yang ke tiga belas, di situ dijelaskan. Bahwa Ibrani ini menunjukkan kepada sekelompok orang yang hidupnya mengembara. Terlihat bahwa Abraham atau Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre. Mamre bukan nama tempat, tapi Mamre nama orang. Jadi ada orang yang menyampaikan kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal di dekat pohon-pohon terbantin milik Mamre. Orang itu menyampaikan bahwa akibat penaklukan yang terjadi, Lot harus mengasingkan diri. Lot bersembunyi di kota-keta lembah Yordan atau dalam suaka Pentapolis. Sehingga kemudian kalau kita baca dari ayat yang ke tiga belas sampai dengan ayat enam belas, itulah respon Abram atau respon Abraham atas informasi yang disampaikan. Akibat penaklukan yang harus dialami oleh Lot. Apa yang dilakukan oleh Abram? Yang dilakukan oleh Abram adalah ia mengutus tiga ratus delapan belas orang terpilih. Penjelasannya adalah orang-orang terpilih ini atau orang-orang yang lahir dari rumahnya menunjukkan kepada hamba-hamba. Orang-orang pilihannya yang jumlahnya tiga ratus delapan belas. Nah mengapa dikatakan di situ bahwa orang-orang yang lahir di rumahnya itu untuk membedakan bahwa mereka adalah hamba-hamba yang tidak dibeli. Tetapi hamba-hamba yang memang lahir di rumah Abraham atau Abram. Dan yang menarik catatan yang menarik adalah bahwa orang-orang ini jika tuannya tidak memiliki anak kandung atau saudara kandung, maka hamba-hamba yang lahir di rumahnya ini mereka juga boleh mewarisi warisan dari tuannya. Selain mereka boleh mewarisi warisan dari tuannya, mereka juga harus memenuhi kewajiban untuk ikut berperang. Jadi kalau dengan kata lain mau dilihat bahwa hamba-hamba ini yang lahir di rumah Abram yang bukan hamba-hamba yang dibeli, Jadi hubungannya dengan Abram atau hubungannya dengan Tuhan mereka harus dilihat sebagai saudara. Tiga ratus delapan belas orang. Namun kemudian dari cerita selanjutnya dikatakan di situ bahwa hanya dengan tiga ratus delapan belas orang musuh dapat dikalahkan. Musuh dapat dikalahkan lalu ditutup pada ayat yang ke enam belas bahwa lewat kemenangan itu Abram mengembalikan keadaan yang semula yang telah diporak-porandakan oleh karena penaklukan. Abram mengembalikan kondisi itu artinya bicara tentang teritorial yang telah diambil, dikembalikan. Bahkan harta benda yang telah diambil atau dijarah atau yang telah diambil oleh Abram itu dikembalikan dan Lot kembali menikmati keadaan seperti sebagaimana keadaan semula. Dari firman Tuhan pada sore hari ini, catatan yang pertama yaitu seperti apa yang dikatakan di dalam renungan pagi. Jemaat atau ibu-ibu yang terkasih, kita semua harus memaknainya bahwa kehadiran orang lain yang Tuhan tempatkan di samping kita, semata-mata kita harus melihat mereka sebagai rekan, sebagai teman sekerja di dalam menjalani kehidupan dan melaksanakan apa yang menjadi mandat Allah. Oleh karena itu tidak diperkenankan manusia menguasai sesamanya manusia hanya untuk semata-mata supaya ketika dikuasai lalu orang yang dikuasai itu harus tunduk mutlak di bawah keinginan dan perintah dari orang yang menguasainya. Bahkan terkadang menggunakan kedudukan, jabatan, dan kekuasaan di dalam penaklukan itu. Dengan kata atau bahasa gaulnya supaya setiap orang bisa satu kaki. Oleh karena itu kalau kita membaca perikob ini, seakan-akan Tuhan tidak menghendaki ketika manusia menjalin relasi dalam konsep yang demikian. Tuhan tidak menghendaki ketika manusia menguasai sesamanya manusia semata-mata supaya manusia yang lain tunduk kepada manusia yang lain. Tidak, Tuhan tidak menghendaki konsep relasi yang harus dibangun seperti itu. Oleh karena itu Tuhan bertindak kalau membaca ayat 13 sampai ayat yang ke-16 itulah tindakan atau jawaban Tuhan ketika Tuhan tidak menghendaki. Pada saat manusia menguasai sesamanya manusia dengan menggunakan kekuasaan, dengan menggunakan jabatannya. Tuhan tidak menghendaki firman Tuhan tadi pagi mengatakan, Amsal pasal 4 ayat 23 bahwa kita harus bisa menguasai kita, diri kita masing-masing. Bukan untuk menguasai orang lain. Kita harus bisa menguasai hati dan pikiran kita supaya ketika kita membangun relasi, membangun kerjasama, kita melihat orang lain yang ada di samping kita semata-mata sebagai rekat. Dengan segala kelebihannya, dengan segala kekurangannya, kita menjamin relasi, kita membangun hubungan semata-mata untuk bekerja bersama-sama. Itulah konsep yang benar untuk menjawab renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Saling menolong. Yang kedua, kalau kita lihat bahwa 318, mau dilihat sebenarnya ini adalah jumlah yang bukan jumlah yang besar. Jumlah yang sedikit, jumlah yang kecil dibandingkan dengan raja-raja yang sudah bersekutu. Otomatis pasti kekuatan mereka pasti kekuatannya jauh lebih besar. Perlengkapan senjata perang mereka pasti perlengkapan senjatanya jauh lebih hebat dari apa yang dimiliki oleh Abraham. Ingat bahwa Abraham orang Ibrani itu pada waktu itu konsep Ibrani menunjukkan kepada kelompok orang yang hidupnya mengembara. Walaupun ke depan, kata Ibrani itu menunjukkan pada kebangsaan. Kalau sudah begitu memahami 318 orang yang hidupnya mengembara lalu kemudian diperhadapkan dengan orang-orang yang memiliki senjata perang yang lebih hebat apalagi bukan berdiri sendiri tapi sekutu. Sekutu, saya pikir 318 tidak ada apa-apanya. Namun ketika membaca firman Tuhan pada sore hari ini, mau mengatakan 318 justru mampu untuk mengalahkan sekutu dengan perlengkapan perang yang luar biasa. Artinya, poin kedua dari firman Tuhan ini, mau mengatakan kepada kita bahwa kemenangan itu bukan terletak kepada canggihnya alat perang. Kemenangan itu bukan terletak pada sekutu yang dibangun untuk menguasai hasrat dan nafsu birah ini. Tapi kemenangan itu terletak pada keputusan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak menghendaki ketika manusia membangun relasi dengan konsep bahwa manusia harus menguasai sesamanya manusia supaya manusia yang lain tunduk. Tidak. 318 oleh Tuhan, walaupun angka yang kecil ini tetapi kemenangan itu adalah kemenangan karena keputusan Tuhan. Sebab Tuhan tidak menghendaki manusia membangun relasi dengan sesamanya dengan konsep yang tidak benar. Di samping itu, kemenangan ini adalah kemenangan iman. Mengapa dikatakan kemenangan iman? Karena kejahatan pada akhirnya dikalahkan dan Allah lah yang mengalahkan kejahatan itu. Ini juga harus menjadi catatan untuk kita semua. Bahwa Tuhan tidak menghendaki bagi siapa yang membangun konsep relasi dengan konsep yang tidak benar. Dengan konsep yang tidak benar sebagai landasannya. Maka Tuhan akan mengambil perkara dengan setiap kita. Dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Makanya firman Tuhan pada sore hari ini mengajak kita, mari kita memperbaiki. Bahwa kita harus melihat orang yang ada di sekitar kita semata-mata sebagai rekan sekerja yang ditempatkan Tuhan. Supaya kita bisa saling menolak, saling menopak. Poin yang terakhir. Siapa yang tidak akan ambil tindakan ketika saudaranya dalam keadaan kemalangan? Abram mengambil tindakan itu. Dan ketika menjawab apa yang diberikan sebagai judul dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Saling menolak nampak sekali. Bahwa Abram mengalahkan dengan 318 mengalahkan sekutu. Bukan untuk mengambil daerah teritorial sekutu. Bukan semacam penaklukan sebagaimana konsep manusia menguasai sesamanya manusia. Tidak. Tetapi Abraham atau Abram menolong Lot berperan dengan 318 semata-mata. Karena dia melihat bahwa Lot saudaranya. Dan bentuk pertolongan itu adalah mengembalikan teritorial itu. Supaya Lot bisa kembali hidup seperti keadaan yang semula. Inilah konsep saling tolong menolong. Maka kita harus melihat firman Tuhan ini sebagai panduan dalam perjalanan hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Catatan khusus sekali lagi bahwa firman Tuhan ini bukan hanya saja ditujukan kepada ibu-ibu PKP GPIB Maranata Bandung. Tetapi firman Tuhan ini juga ditujukan untuk semua jemaat GPIB Maranata Bandung. Yang rindu ketika ada ibadah-ibadah pelkat. Lalu di pihak yang lain rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahwa renungan ini bukan hanya berlaku untuk ibu-ibu PKP. Tapi juga untuk seluruh jemaat GPIB Maranata Bandung. Firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!